selamat gini hari kembali lagi bersama Boam hari ini kita belum membahas tentang airsoft masih membahas seputaran gear kamera hari ini gue dapat dari temen gua itu berupa mic yang yang lebih yahut katanya mah seperti penampakannya video Rode video mic pro bagaimana perbedaannya dengan yang gue pakai sekarang ya sekarang adalah Rode video mic biasa yang pakai dead cat mari kita tes Oke menurut infonya Rode video mikro ini sudah banyak kawenya Nah sekarang Apakah ini kori atau kawai Mari kita lihat aja Oke Bro ini bentuknya cara fisik untuk bedain mana kawai dan mana bukan kawai itu terletak pada bagian bawahnya bisa dilihat bisa dilihat disini kalau video mikro yang asli itu ada serial number-nya tuh yang di list putih tulisan hitam itu serial number itu sama dengan busnya sama kemudian yang or itu buatan dari Australia gitu katanya mah terus kemudian untuk bagian belakangnya ini ada pengaturan rekod suara ada minus 10 kosong dan plus 20 nanti kita coba masing-masing apa namanya rekod suaranya nih dia dengan dia menggunakan baterai baterai kotak di di bagian sini kita buka Oke sekarang kita coba perbedaan suara dari masing-masing sistem rekodnya ini dia nggak pakai baterai langsung nyolok ke bodi kamera dan rekod bisa kegunaan dari ini namanya diet cat biasanya kalau yang gue lihat dari TV orang dia itu untuk gunanya untuk meredam suara angin kalau kita main di outdoor tab bisa pakai ini supaya suaranya lebih jernih cuman kenapa saat akhirnya gue beli rode video mikro juga infonya dengan rode ini dia juga bisa meredam suara tanpa pakai dead cat tapi gue juga banyak lihat orang-orang rode video mikronya juga dipakai dead cat juga jadi gede Oke Bro sekarang gua pakai video mikro di keadaan outdoor dengan settingan kosong DB jadi nyalainya adalah ini kita geser ke tengah sampai lampu nyala dan inilah asal record yang gue bilang tadi kosong DB bagaimana suaranya nanti kita bisa bandingin setelah kita geser ke minus DB atau plus 20 Coba kau ngomong hari ini cukup cerah cuacanya meskipun sudah mulai turun hujan paling enak kalau nggak puasa enak itu ngapain kalau gerimis-gerimis sedikit mendung-mendung nah lu tahu sendiri enaknya ngapain oke sekarang kita switch ke minus 10 minus 10 DB Hai Oke mebro sekarang sudah gue setting ke sound record di minus 10 DB dengan kondisi di outdoor kita akan cek suaranya selamat pagi semua hari ini gua ada di predator length semoga teman-teman dalam kuasa semua dapat ibadah yang baik dari Allah SWT Amin Mari sekarang kita geser ke Hai sorry code plus 20 DB plus 20 DB Oke mebro sekarang sudah gua geser sound recordnya ke plus 20 DB apakah ada perbedaan dengan settingan record sebelumnya di minus 10 dan 0 DB ya semoga ada perbedaannya jadi kita bisa tahu mana-mana saja sound record system yang akan kita pakai pada kondisi di mana kita ke merekam harga di pasaran kisaran dua lebih kali ya tapi gua dapat dari teman gua cukup asik harganya terima kasih buat teman-teman gua yang sudah mau men-support main vlog-vlogan kayak gini dengan hasil suara yang lebih bagus oke sekian dulu review singkat tentang rode video mikro dari gua semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menhasil mendapatkan hasil audio yang lebih baik dan memaaf bila memang revie kurang serak kurang pas tapi ya itulah yang gua tahu semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila postingan video berapa kali ini tidak berhubungan dengan airsoft seperti gua bilang gua harus menyelingi dengan video-video lainnya supaya gua sendiri juga nggak bosen dan lu juga nggak bosen oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati